JEDA PIALA DUNIA Betapa bahagianya fans Arsenal saat jeda Piala Dunia 2022 berlangsung. Klub yang tentu saja mereka bangga-banggakan itu berhasil menyegel pucuk kelasemen sementara Liga Primer Inggris sebelum jeda Piala Dunia. Arsenal duduk manis sekaligus menggigil di puncak mengungguli Manchester City dengan defisit lima poin. Namun Arsenal adalah tim yang sudah sangat ahli dalam meruntuhkan ekspektasi para penggemarnya. Betul bahwa tim yang memuncaki kelasemen di paruh musim peluang untuk juara sangat terbuka. Tapi Arsenal pernah melakukan itu dan gagal. Bahkan itu bukan hanya sekali. Nah berikut ini kalah Arsenal puncaki kelasemen di paruh musim tapi gagal menjadi juara. Kira-kira para Gunners masih ingat gak ya? Arsenal dalam misi untuk meraih kejayaan pada musim 1996-97. The Gunners kemudian menunjuk pelatih anyar Arsene Wenger. Awalnya kedatangan Wenger diragukan oleh publik Arsenal. Sebab Wenger adalah pelatih yang sebelumnya cuma melatih tim Jepang Nagoya Grampus. Namun Wenger memang dipilih untuk merevitalisasi tim. Ketika itu Arsenal sedang tahap membangun ulang timnya. Bersamaan dengan itu, Wenger mendatangkan pemain anyar termasuk Patrick Vieira yang kala itu masih berusia 20 tahun. Di awal kepelatihannya, Wenger ngegas dan mengerek posisi Arsenal ke puncak kelasemen sebelum paruh musim. Setelah kemenangan 3-0 atas Leeds United, Arsenal pun memuncaki kelasemen di pekan ke-11. Sebelum dilatih Wenger, Arsenal sudah tersingkir dari piala UEFA. Pelatih asal Perancis itu pun diberi misi untuk membawa Arsenal lolos ke Liga Champions. Berada di puncak kelasemen membuka peluang untuk itu. Namun usai kemenangan atas Leeds, Arsenal malah tergelincir ke peringkat ketiga setelah kekalahan 1-0 atas Manchester United. Namun The Gunners lekas bangkit. Mereka kemudian memuncaki kelasemen lagi setelah kemenangan 2-1 atas Newcastle. Arsenal pun bertahan di puncak kelasemen sampai paruh musim tiba. Sayangnya, itu tidak bisa dipertahankan Arsenal. Banyak menuai hasil imbang, kebobolan dan bahkan kalah membuat Arsenal merosot di peringkat ketiga. Kekalahan atas Newcastle 0-1 di jelang musim berakhir membuat mereka makin terhempas dari zona Liga Champions, yang kala itu hanya dua tim teratas yang lolos. Di akhir musim, Arsenal harus puas di peringkat ketiga, kalah selisih gol dari Newcastle di posisi kedua. Arsenal tampil sangat meyakinkan di musim 2002-2003. Tampak mereka akan kembali meraih gelar Liga Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0, Arsenal naik ke puncak kelasemen pada pertengahan November 2002. Sebelum kemenangan atas Perse tersebut, Arsenal sangat bagus. Kemenangan atas The Lily Whites menggenapi 14 pertandingan tak terkalahkan Arsenal. Ketika itu, bahkan pasukan Arsene Wenger tidak pernah kalah di laga tandang dan selalu mencetak gol. Kekalahan 3-2 atas Southampton di laga berikutnya bukan masalah. Arsenal toh masih memuncaki klasemen. Anak alsu Arsene Wenger juga berhasil menahan imbang pesaing terberat mereka, Manchester United 2-2, pada pertengahan April 2003. Sampai bulan April, Arsenal masih berada di puncak klasemen. Gelar Liga Inggris di depan mata dan menyisakan 3 laga lagi. Arsenal semestinya bisa menyapu bersih 3 laga itu, karena musuhnya juga tidak sulit. Namun dasar Arsenal, mereka justru hanya meraih imbang kontra Balton Wanderers. Dan naasnya, Arsenal justru kalah atas Leeds di kandang sendiri 3-2. Tepat di titik itu, Manchester United menyalip Arsenal. Pasukan Sir Alex akhirnya memperlebar jarak menjadi 5 poin. Meski menang besar atas Sunderland, Arsenal pun gagal meraih juara. United yang berhasil meraih trofi Liga Inggris musim itu. Pada musim 2007-2008, Arsenal kian berkembang. Ketika itu, maskapai penerbangan Fly Emirates sudah masuk menjadi sponsor The Gunners. Penampilan Arsenal di Liga Inggris pun kian menggigit. Kepercayaan anak asuh Arsene Wenger sedang meletup-letup. The Gunners tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan awal di Liga Inggris musim itu. Tim yang sudah diperkuat William Galas itu berhasil memuncaki kelas semen hingga pertengahan musim. Lebih tepatnya sejak pertengahan September hingga awal Maret 2008. Dengan catatan tak terkalahkan di kandang. Namun Arsenal tetap mengecewakan. Petaka sebenarnya sudah dimulai ketika Arsenal harus menghadapi Birmingham di pekan ke-22 pada Februari. Kala itu, The Gunners gagal meraih kemenangan, meski sebetulnya Arsenal bisa saja menang. Jelang bubar, pemain Arsenal melakukan pelanggaran di kotak penalti. Gol penalti dari pemain Birmingham menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Skor imbang 2-2 tersaji dan Galas sangat emosional dengan tetap berada di lapangan usai laga. Sementara itu, Manchester United mengambil inisiatif untuk menyalip Arsenal dan memuncaki kelas semen. Hasil imbang tiga kali berturut-turut setelah itu dan kekalahan atas Chelsea bikin Arsenal makin terpuruk. The Gunners pun terlempar dari pucuk kelas semen. Mereka turun hingga posisi tiga di salib Chelsea. Di akhir musim, The Gunners hanya mengumpulkan 83 poin, terpaut 4 poin dari timnya Fergie di puncak. Arsenal barangkali memang diciptakan untuk mendatangkan kekecewaan pada penggemarnya. Coba bayangkan, pada musim 2013-2014, Arsenal nyaris menjuarai Liga Inggris. Kekalahan 6-3 atas Manchester City pada bulan Desember adalah kekalahan sepele. Karena walaupun kalah, Arsenal masih bisa memuncaki kelas semen. Pasukan Wenger tampil konsisten, bahkan tidak hanya dalam separuh musim. Pada musim dingin, Arsenal tetap stabil. Penampilannya terus naik dan duduk di puncak dengan nyaman. Total 128 hari Arsenal berada di puncak kelas semen Liga Inggris musim 2013-2014. Sayangnya ketika berkunjung ke Anfield, Arsenal kena bantai 5-1. Kekalahan itu adalah awal dari keterpurukan Arsenal. The Gunners kembali menabung kekalahan. Mereka kalah melawan Everton dan Stoke City. Tidak hanya itu, kekalahan 6-0 atas Chelsea benar-benar menghancurkan mental anak Asu Wenger. Arsenal pun terjungkal dari puncak kelas semen. The Gunners turun ke peringkat keempat dan bertahan hingga akhir musim. Meski menyapu lima laga terakhir dengan kemenangan, tapi Arsenal gagal kembali ke puncak. Musim itu Manchester City yang jadi juara, sedangkan Arsenal cuma mengumpulkan 79 poin. Dengan modal juara Piala FA pada musim 2014-2015, Arsenal menatap Liga Inggris berikutnya dengan cara optimistis. Harusnya sih begitu. Namun yang terjadi, Arsenal Wenger tampaknya terlalu pede dengan squadnya. Nyaris tidak ada penambahan pemain mentereng untuk musim 2015-2016. Keeper anyar dari Chelsea, Peter Cech, yang pada musim sebelumnya mencatatkan 16 clean sheets. Jadi satu-satunya penanda tanganan mentereng Arsenal kala itu. Keraguan pun menyelimuti Arsenal. Jack Wilshere dan Mikkel Arteta diragukan kebugarannya. Tidak hanya itu, Arsenal juga dianggap bermain tanpa gaya. Permainan Arsenal di bawah Wenger basi. Apalagi di laga pertama musim itu, Arsenal sudah takluk atas West Ham 2-0. Namun dengan tertati-tati, Arsenal sukses memuncaki kelas main di paruh musim 2015-2016. Berkat kemenangan 2-0 atas Bournemouth, Arsenal bertahan di puncak sebelum menelan kekalahan atas Chelsea untuk kedua kalinya. Penampilan The Gunners kian merosot. Tim Wenger terasa tidak punya motivasi seperti kekalahan 3-2 atas MU di Old Trafford. Hal itu dimanfaatkan tim-tim lain untuk menyalip Arsenal termasuk Leicester City. Leicester yang tampil apik, sedangkan Arsenal hobi mengoleksi hasil imbang, membuat peluang untuk meraih juara menyusut. Pada 6 laga terakhir di musim itu, Arsenal hanya memenangi 2 laga. Sisanya berakhir imbang. Mereka gagal menggusur Leicester di puncak kelas main yang sudah terlanjur melaju kencang. Arsenal pun harus puas di posisi kedua dengan 71 poin, kalah 10 poin dari Leicester yang akhirnya menjadi juara. Arsenal beserta para penggemarnya boleh berbangga karena berada di puncak kelas main di paruh musim. Namun kalau bisa sih harus mawas diri juga, karena Arsenal bermain di Liga Inggris, bukan Liga Typhoon. Konsistensi adalah kuncinya The Gunners. Sampai jumpa di video selanjutnya.